Terima kasih 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 Valuenya yang clear dan problem solvingnya itu apa? Oke, kalau misalnya Kang Andrew melihat saat ini pasar seperti apa sih? Apakah kita masih bisa depending on pasar tradisional? Atau memang kita sudah benar-benar beralih dalam dunia digital? Memang semuanya serba praktis? Nah itu mungkin Kang Oki lebih expert tuh Kak. Ini terkait dengan? Karena mungkin bergerak pelaku nih, pelaku di bidang. Karena kalau saya general. Silahkan Kang Oki, gimana? Ya makasih, Kang Andrew, Teh, Pak, untuk waktunya di sini. Jadi kita kalau dari segi saya, saya melihat dari UMKM saat ini sebelum pandemik aja. Itu UMKM yang berada di pasar, yang punya warung secara tidak disadari bahwa mereka sudah kalah dengan munculnya minimarket-minimarket. Pasar sudah diambil oleh minimarket. Nah warung bahkan ke pasar tradisional memang pada saat itu masih agak bagus sih pertumbuhannya. Tapi nggak semelesat gara-gara sudah diambil pasarnya seolah minimarket dan supermarket. Sekarang dikenal lagi pandemi Covid-19. Itu sosok yang menakutkan buat kita sendiri bahkan untuk UMKM juga takut banget itu sebetulnya. Nah oleh karena itu Wagros ada hadir untuk membantu UMKM yang dimana kita memberikan edukasi agar mereka lebih giat pemasarannya. Jangan berfokus secara tradisional aja nih. Ini harus melek buka kacamata, kita harus bermain di teknologi. Yang dimana Wagros menciptakan marketplace yang membantu penjualan ke setiap agen-agen UMKM-UMKM. Nah satu itu. Terus keduanya lagi yang kita sadari warung, pasar dan sebagainya itu bisa dikatakan itu bisa jadi story. Hanya bisa jadi sejarah. Seperti kayak contoh waktu jaman dulu mah tukang beca mah dimana-mana kita selalu pakai tukang beca. Kita selalu pakai angkot kemana-mana bus dan sebagainya sekarang kita udah pakai salah satu aplikasi layanan. Ya kan? Tukang beca udah jadi sejarah. Angkot udah jadi sejarah. Masa pasar tradisional dan warung akan jadi sejarah. Nah disitulah sosok Wagros gimana caranya biar meningkatkan daya ekonomi di UMKM-UMKM masyarakat. Contoh kita membantu yang pertama kita kirim barangnya sembako nya dengan harga yang murah. Terus kita siapkan sistem POS point of sales nya. Jadi membantu pencatatannya. Soalnya banyak juga pasar pedagang-pedagang UMKM itu yang pembukuannya tuh suka dia campur aduk. Antara untuk usaha sama untuk kebutuhan rumah. Nah disitu kita pantau kita didik edukasi yang baik. Lalu yang ketiganya kita juga bantu untuk pemasarannya. Dengan adanya grup buying kita punya misalnya contoh. Kita ada relasi kita horeka hotel, restoran, cafe. Butuh barang apa-apa aja. Ya PO nya ke Wagros tapi Wagros akan memberikan PO nya ke mitra-mitra kita warung-warung. Oke. Terus abis itu di satu perumahan. Satu perumahan misalnya ada Ibu RT nya nih. Ibu RT ini punya grup arisan atau apa banyak dan sebagainya. Grup RT ya? Yes. Nah pesen daily use atau kebutuhan sehari-hari dikumpulin di Ibu RT kirimin PO ke kita. Dari kita, kita kasih lagi PO nya ke warung-warung. Oke dalam artian ini semuanya mencakup bukan hanya masalah UMKM saja. Tapi kebutuhan seperti pada umumnya di rumah tangga pun sudah bisa di ini. Betul. Nah ini sewaktu pertama kali Wagros menyampaikan kepada masyarakat khususnya atau dilempar ke pasaran. Tanggapannya seperti apa? Apakah memang ada-ada-ada mungkin kendala tersendiri. Karena memang mau tidak mau peralihan antara konfesional ke teknologi kan pasti ada masalah juga. Betul. Sebetulnya bagi kita Wagros sendiri bisa dikatakan tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena habit masyarakat sudah berubah. Habit masyarakat sekarang yang dulunya sering keluar untuk berbelanja sekarang pakai handphone. Ya benar-benar. Sekarang beli makan saja istri saya atau siapapun di cek dan sebagainya dia selalunya tidak masak. Suka beli masakan di luar. Itu kenyataannya, realitanya bahkan kebutuhan apapun menggunakan handphone. Termasuk saya. Nah disitulah bagi kita itu sudah tidak terlalu sulit untuk kita untuk mengumpul group buying, untuk mengumpul customer yang kita berikan orderannya kepada mitra-mitra kita warung-warung kita. Anggap contoh satu warung nggak kelihatan nih. Apa namanya banyak yang belanja. Kita nggak peduli. Yang penting kan putarannya gede. Gitu. Nah ini memang mau tidak mau menjadi pola hidup masyarakat sekarang. Tentu saja yang memang harus kita pikirkan adalah bagaimana dulunya Pak. Mungkin pertama-tama pandemi Bapak juga mengetahui juga kalau misalnya banyak sekali UMKM kita yang memang belum tingkar akhirnya. Tidak kuat menghadapi cobaan hidup gitu ya. Nah tapi kan untuk saat ini akhirnya ada bantuan juga dari pemerintah pusat, pemerintah provisi. Dorongan seperti apa sih Pak yang memang bisa diberikan oleh Komisi 2 untuk benar-benar akhirnya ini meningkatkan kembali UMKM yang mungkin sudah di ujung tanduk ini Pak. Ya kalau saya pribadi melihat justru teman-teman para pengusaha muda ini yang jadi ujung tombaknya sekarang. Oke. Jadi bagaimana UMKM kemudian bisa melihat alternatif ya kemudian bahkan menjadi core bisnis mereka, cara berbisnis mereka yang utama adalah ketika memang dimulai dari edukasi teman-teman yang menguasai teknologi aplikasi ini. Karena kalau dari pemerintah mungkin agak sulit ya. Pemerintah juga mungkin generasinya ya samalah dengan saya bukan termasuk milenial. Ketika mau melompat untuk memasuki bisnis cara baru ini lebih sulit dibandingkan anak-anak muda yang langsung to the point. Benar. Jadi program pemerintah jauh lebih banyak bicara support mungkin ya tidak ke dalam to the point bisnisnya. Jadi kalau kayak UMKM kita hanya bisa mungkin lebih efektif memberikan pelatihan, pengenalan begitu ya. Padahal ketika bisnis tidak seperti itu harusnya kan. Harusnya langsung aja to the point ke bisnisnya dan mereka kemudian ketika punya aplikasi bersama-sama dengan yang lain mereka akhirnya berjalan. Jadi budaya baru begitu. Nah saya berharap sebenarnya pemerintah juga bisa seperti itu. Sesuatu yang dinamis berubah mengikuti zaman. Tapi ya boleh dibilang sampai hari ini menurut saya masih sulit ya. Minimal adaptasinya adalah bagaimana memberikan sistem pembiayaan yang adaptif terhadap bisnis sekarang. Kenapa muncul pinjol-pinjol itu ya karena mereka sangat adaptif dengan bisnis sekarang. Dan pemerintah belum bisa memberikan alternatif itu begitu. Nah harapan saya secepatnya begitu ya. Kalaupun ada program bahkan dorongan dari bank milik pemerintah ya bagaimana menggantikan pinjol-pinjol yang sekarang sudah diberatas oleh pemerintah pusat. Kita harus hadir di sana karena ada kekosongan di sana. Kekosongan yang kemudian nanti suatu saat ya pasti akan mencari bentuk lain begitu. Kalau tidak segera diantisipasi oleh pemerintah. Oke ini mungkin masalahnya bukan hanya sekedar semudah membalikkan telapak tangan. Karena memang campur tangan pemerintah dalam hal ini juga pihak pengusaha juga memang harus benar-benar bisa bersinergi agar tentunya saya bisa membangkitkan perekonomian di Provinsi Jawa Berat. Kita akan eksplor lagi Pak tapi kita harus di dapari warat lebih dahulu. Jadi pemisah tetap lagi bersama kami dalam Talkshow A di Karya Parlemen. Ya terima kasih pemisah anda masih bersama saya Farah Putas dalam Talkshow A di Karya Parlemen. Kita lanjutkan lagi pemisah mengenai West Java Investment Summit 2021 dan tentu saja peluang investasi dan kebangkitan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Bapak kalau bisa melihat usaha-usaha dari pemerintah ini kan cukup bencar juga Pak. Baik dari pemerintah pusat dan juga Provinsi untuk benar-benar membangkitkan perekonomian di Jawa Barat. Tapi sebenarnya Pak peluang dari West Java Investment Summit ini Pak seperti apa sih manfaatnya untuk kita? Ya sebenarnya ini satu kalau menurut teori ekonomi kan sumber uang yang baru begitu ya. Selama ini kan ada di Indonesia kemudian kita coba itu tarik dari luar. Atau kalau skupnya Jawa Barat kita tarik dari luar Jawa Barat masuk ke sini sehingga angka pertumbuhan naik. Sekarang pertumbuhan kita sedang naik. Satu tren yang naik di masa pandemik tapi bisa naik itu suatu hal yang luar biasa. Dan selain itu sebenarnya kekuatan masyarakat. Karena yang paling utama mengangkat itu adalah justru belanja rumah tangganya. Pemerintah seharusnya hadir di sana bagaimana kemudian mengakselerasi ini. Nah saya melihat kebutuhan di masyarakat terutama UMKM itu bukan hanya sekedar pembiayaan tadi begitu yang terkait dengan investasi. Tetapi pemasarannya. Jawa Barat itu punya 4,6 juta pelaku UMKM dan sekarang semuanya kesulitan memasarkan produk itu. Ada solusi tadi lewat online begitu ya tapi masih sekitar tiga puluhan persen saja. Nah bagaimana sisanya ini kemudian mampu kita pasarkan. Nah justru pemerintah usaha di sana menurut saya. Nah sekarang satu hal yang jarang sekali dilakukan dari pemerintah di Indonesia. Justru pemerintah daerah adalah market intelijen. Bagaimana China itu kemudian memotret pasar Indonesia dan kemudian menghadirkan produk-produk yang sangat cocok dengan market Indonesia. Karena mereka menggunakan artificial intelligence mereka. Untuk market intelijen mereka melihat seperti apa pasar Indonesia sehingga baik dari bentuk, warna, harga bahkan itu sesuai dengan pasar Indonesia. Sehingga ketika produk China masuk ke kita diterima dengan luar biasa. Nah harusnya kita bisa melakukan hal yang sama begitu. Sekarang teknologi informasi sangat memungkinkan untuk itu. Jadi pemerintah harus hadir memberikan informasi ke masyarakat. Ini loh pasar untuk barang Anda ada di luar Jawa Barat, ada di luar negeri, ataukah di mana begitu. Itu menurut saya. Oke tapi kalau misalnya Pak, apabila investasi ini misalnya baik lokal maupun juga asing ini bisa masuk. Ini sebenarnya bagaimana sih bisa meningkatkan startup di Jawa Barat? Seperti apa Pak? Sehingga tentu saja bisa menimbulkan mungkin unicorn yang baru gitu untuk provinsi Jawa Barat? Seperti apa tangan Pak Pak? Ya ini mungkin Kang Andrew yang lebih paham soal itu ya. Tapi bagi saya investasi itu memang harus tepat sasaran. Misalnya contoh solusi kita untuk pengangguran itu tidak bisa kita investasi justru di padat modal. Harus di padat karya misalnya. Oke. Tapi ternyata tidak sesuai dengan budaya masyarakat Jawa Barat sendiri. Karawang Bekasi yang banyak industri ternyata paling banyak juga penganggurannya. Justru yang paling banyak menyerap lapangan kerja adalah UMKM. UMKM kita itu menyerap 75% dari lapangan kerja di Jawa Barat. Jadi kalau mau bergerak investasi masuklah ke usaha-usaha yang memang UMKM di sana. Salah satunya tadi di fasilitasi lewat Wagros melalui aplikasi market digital ini. Betul? Ya. Mungkin saya nambahin aja teh. Jadi kalau kita di Indonesia kita harus manfaatkan potensi lokal kita teh. Jadi mungkin saya sebutkan salah satu startup yang cukup pricing udah cukup besar teh. Valuasinya udah cukup besar. Belum unicorn sih. Ya. Tapi mungkin setahun dua tahun lagi bisa jadi unicorn. Nah dan memang base nya di Bandung teh. Oke. Nah dia ini memanfaatkan potensi tadi reseller. Kan reseller banyak kayak teh sekarang. Ya. Dan reseller nya dari pakaian muslim. Oke. Jadi muslim wear. Dia berdayakan ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu untuk daripada cuma istilahnya arisan ngobrol-ngobrol yuk sekalian arisan produktif. Jualan barang-barang punya mereka gitu teh. Nah itu kan mungkin hanya di Indonesia yang begitu teh. Mungkin kalau kita ke Eropa ya mungkin susah. Gak kayak gitu juga. Gak ada kultur reseller tuh gak ada. Iya. Yang kedua salah satu sahabat saya juga kebetulan dia ke Bali belum unicorn tapi mungkin udah deket kesanalah. Dia memanfaatkan ini, tourism teh. Jadi kalau hotel tadinya bentukannya hotel gede, dia bikin hotel-hotel kapsul. Oke. Tapi jadinya modular gitu kan. Dan juga sekarang dia ada terobosan baru lagi, oh orang suka ke outdoor teh. Nah sekarang dia bikin di outdoor tuh. Dia manfaatkan kayak VW kombi dan segala macem di construct lagi buat jadi ini. Terus dia bikin-bikin perkemahan juga. Nah maksud saya, kalau kita mau menimbulkan unicorn-unicorn bar, sebenarnya patokannya bukan unicornnya sih teh. Kalau menurut saya ya. Evaluasi itu memang ikut gimana bisnisnya naik gitu kan. Tapi yang penting tuh adalah potensi lokal kita apa sih. Nah itu yang kita manfaatkan betul-betul. Jadi jangan kita misalnya meniru plek-plek apa yang di Amerika. Atau apa yang di Eropa gitu loh teh. Tapi kita harus mantoatkan apa sih potensi lokal kita. Tapi tentu juga, tadi nyambung Kang Yunanda sampaikan. Kita harus tau juga best practice-nya teh. Kayak misalnya di China, betul Kang. AI-nya di China tuh udah paling. Top lah ya untuk mirror-mirror gitu ya. Ya udah paling to be honest. Meskipun ya kita mungkin tidak setuju dengan pola government mereka. Tapi secara teknologi wise, mereka udah powerful gitu. Nah itu kita harus enhance kapasitas kita biar ya at least nggak jauh-jauh banget lah. Benar, benar. Sama negara-negara yang udah maju gitu teh mungkin. Oke, tapi kalau misalnya dari Kang Hendus kembali dari kacamata pengusaha melihatnya. Apa sih banyak gitu sebenarnya Pak ya ciri khas ataupun juga apa yang bisa di eksplor dari Jawa Barat. Tapi tentu saja kan ini harus lebih fokus lagi. Karena untuk saat ini kan pemerintah terkesan memang tidak, masih bercabang fokusnya. Tentu saja untuk menarik investor itu kan. Apa yang bisa dilihat dari Jawa Barat yang bisa dikembangkan sehingga akhirnya bisa menarik investor dari luar. Ya mungkin ini kedengerannya common ya teh. Tapi hasil bumi itu masih ini sih teh. Jawa Barat itu masih sangat underdeveloped banget lah. Oke. Menurut saya ya. Kita nggak usah ngomongin. Seperti apa hasil bumi nya? Kopi deh. Oke. Nggak usah macem-macem deh. Kopi aja. Itu meskipun memang ya kembalilah. Banyak yang coba eksplor. Tapi tadi Tete bilang fragmented teh. Masalahnya Pak approach nya tuh waduh gitu kan. Sementara kalau kita fokus sama satu komoditas kita. Yang harus di push itu sebenarnya memang ujungnya dulu teh. Marketnya dulu gitu. Iya. Kayak misalnya mungkin kopi Sumatra. Ya mereka berhasil menembus Starbucks. Dari situ kan akhirnya. Apa ya. Sub value chain nya tuh. Ketarik semua tuh teh. Iya. Ketarik semua. Akhirnya sejahtera gitu. Nah kira-kira apa nih jawabannya. Oke lah kalau Starbucks mungkin. Ya sorry saya sebut mereknya. Starbucks itu mungkin udahlah. Punyanya market. Apa nih. Brand kopi besar yang mau kita tembusin nih. Karena kan masih banyak sebenarnya di luar Starbucks. Meskipun Starbucks mungkin paling besar ya. Benar. Itu satu. Yang kedua. Banyak juga teh kayak. Sekarang hasil-hasil bumi kita yang sifatnya itu dekoratif lah. Gitu loh. Nah hal-hal yang kayak gitu. Harusnya kita eksplor. Masih. Menurut saya pribadi. Yang paling basic itu aja belum kita eksplor. Betul-betul. Nah. Ini kan mungkin bisa menjadi pertimbangan juga. Mungkin Bapak sebagai apa. Di komisi dua ya memang. Berminta juga dengan Pak Esekutif gitu. Mungkin saya. Maaf saya tambahin dikit-dikit aja. Tapi tentu harus pakai approachnya gaya baru ya teh. Iya. Gak bisa lagi gaya-gaya lama gitu Pak saya. Nah ini. Itu aja sih. Jadi apa komoditas ini. Akhirnya gimana caranya kita mengawinkan dengan approach gaya baru ini. Yang udah semua serba digital. Sebenernya itu kita kerjain aja itu udah. Jawa Barat bisa sejahtera sih menurut saya. Oke. Tapi kalau bisa kangen dulu melihatnya ya seperti apa sih untuk kinerja pemerintah saat ini. Oke. Untuk dengan dunia digitalisasi saat ini. Sudah cukup. Bisa mengimbangi kah gitu. Oke. Ataupun memang masih di. Sebenernya kalau secara. Secara effort mah udah luar biasa ya teh. Menurut saya ya. Oke dari pemerintah pusat lah pemerintah. Mereka bikin palapa kan. Palaparing buat pemerataan. Akses. Menurut saya itu udah cukup luar biasa. Dari Pemprov Jawa Barat pun kita lihat. Memang dukungan-dukungannya pun sudah cukup terasa. Tapi memang sekarang itu yang diperlukan. Fokus utama kita mau apa nih. Benar. Itu satu dua dulu deh. Gak usah terlalu banyak. Kayak misalnya. Di Korea K-pop. Dia fokusin itu. Terus lama. Tapi ya gak bisa sebentar ya teh. Sepuluh dua puluh tahun. Baru kelihatan sekarang gitu. Oke. Itu mungkin teh. Fokus sebenarnya pak ya. Karena memang. Mengakui ya bapak ya. Betul. Kita kurang fokus itu. Kemarin itu saya baru rapat dengan Dinas Kelautan Perikana. Mereka bilang. Selama pandemi pak. Kita oversupply. Perikanan di Jawa Barat ini. Oke. Itu kan sebenarnya. Masalah. Tetapi harusnya jadi potensi. Nah bagaimana potensi itu. Diolah ya sebenarnya. Anak-anak muda. Yang paham sekarang bisnis. Kesulitannya kan. Nelayan kita itu. Tidak punya rantai dingin ya. Jadi. Cold storage nya itu gak ada. Cold storage nya gak ada. Cold storage yang. Misalnya. Berjarak ya. Artinya dari. Mulai dari pelabuhan. Kemudian ke kota kecil. Sampai ke kota besar. Ke market nya itu gak ada. Nah rantai dingin ini harus kita bangun. Begitu. Dan itu sebenarnya. Dengan kondisi sekarang. Bisa menggunakan aplikasi. Di dorong. Dimana sebenarnya orang punya freezer yang besar. Benar. Dimasukkan ke dalam sistem itu. Jadi tidak perlu harus. Bangun sistem freezer yang baru. Di hotel- hotel sekarang. Dimana masih kosong. Freezer nya pasti ada. Kenapa gak digunakan. Untuk sistem rantai dingin. Untuk supply ikan itu. Betul. Nah. Kak Oki gimana nih. Melihat dah. Kalau bisa lah. Mungkin apa ya. Sudah. Maksimalkah masyarakat menggunakan aplikasi gitu ya. Memang sudah disiapkan ini. Atau memang perlu sosialisasi. Karena memang kurang juga sosialisasi gitu ya. Ya. Kalau untuk masyarakat sendiri. Yang suka belanja. Sebetulnya udah gak usah lagi kita sosialisasikan. Karena kalau belanja mah gampang teh. Tapi yang harus kita fokusnya adalah. UMKM. UMKM ini. Kita harus educate. Oke. Bahkan ke. Kalau misalnya di Jabar sendiri. Banyak pertanian-pertanian. Itu juga harus di educate. Soalnya. Dari segi. Pertanian. Segi perikanan. Segi itu. Itu mereka educate nya. Belum. Betul-betul. Belum teknologi banget. Oke. Sejauh ini. Seberapa besar sih pemerintah. Apa. Peran pemerintah. Untuk benar-benar bisa memberikan pembinaan. Terhadap. Para UMKM ini. Agar bisa lebih. Apa ya. Mungkin friendly juga. Terhadap. Apa penggunaan aplikasi ini. Oke. Kalau untuk segi pemerintah. Kemarin juga. Wagros. Dengan pemerintah Jabar Provinsi. Itu sudah mendatangkan. Seratus pesantren. Yang dimana. Kita menedukasi. Beberapa pesantren. Agar lebih. Apa namanya. Meningkatkan UMKM. Dan ada jiwa usahanya. Dan juga menggunakan teknologi. Yang dari kita berikan. Jadi kita emang educate. Jadi terima kasih juga. Kepada peran Pemprov juga Pak. Sudah membukakan jalur. Untuk. Bertemu dengan masyarakat Jabar. Oke. Di situ. Peran kita. Mengedukasikan. Kepada masyarakat. Seperti inilah wagros. Ayo ini sistemnya. Ayo. Seperti ini loh teknologinya. Jangan ketinggalan zaman. Oke. Biasanya tanggapan. Terkait dengan permasalahan. Seperti apa. Di lapangan. Alhamdulillah. Kalau di lapangan. Padahal gak pegang. Handphone Android. Banyak tuh. Tulalit ya. Hitam putih. Kayak Nokia. Jaman dulu kalah. Tidak Android. Belum smartphone ya. Nah. Oleh karena itu. Kita pada saat kesana. Tim marketing kita. Kita. Bawa tablet. Kita ajarin. Caranya. Terus dari situ. Kalau memang. Potensinya bagus. Kita modalin. Kita modalin. Dari segi semua sistemnya. Bahkan tabletnya. Untuk POSnya. Point of salesnya. Dan lain sebagainya. Bahan bakunya juga. Kita siapkan. Dan Alhamdulillah juga. Dengan pemerintah pusat juga. Melewat. Salah satu bank BUMN. Kita sudah kerjasama. Itu dalam penyaluran kreditnya. Oke. Jadi. Wagros sebagai. Ini nama aplikasinya Wagros? Yes. Wagros. Bisa dicari di? Wagros.id. Websitenya. Itu. Marketplace. Apa? Diunduh di Playstore. IOS pun sudah ada? Sudah ada. Wagros. Tapi itu masih under maintenance. Tapi lebih besarnya di Wagros.id. Di website. Di website. Nah. Di situ. Kita juga Alhamdulillah. Sudah banyak bekerja sama. Dengan beberapa. Horeka. Hotel, Restoran, Cafe. Public catering. Terus. Ibu-ibu rumah tangga. Group buying. Yang udah punya market besar nih. Sebetulnya Wagros. Bisa aja ngisi. Untuk ke. Ibu rumah tangga. Atau bahkan ke. Horeka. Atau restoran, Cafe. Tapi kita nggak melakukan itu. Kita memperdayakan agen-agen kita. Kita membuat gimana agen-agen kita mendapatkan keuntungan di saat pandemik seperti ini. Oke. Itu yang terpenting teh. Kalau misalnya ke kita. Kita ngambil margin cuma 1% atau berapa persen itu nggak jadi masalah. Yang penting warung UMKM itu hidup. Nggak mati. Di situlah kita mengedukasinya. Oke. Paling susah itu edukasi UMKM teh. Beda dengan kalau user. Kalau user mah udah belajar udah hatam lah mereka. Yang penting punya uang ya. Itu aja sih. Oke. Bapak melihatnya sebetulnya Bapak. Ini kan kamu yang memang harus juga di apa ya. Bener-bener di support juga. Ini luar biasa semuanya. Jadi menurut saya ini sebenarnya peranan pemerintah itu disana seharusnya ya. Jadi program dinas atau pemerintah daerah itu ya seperti Wagros ini sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi real langsung ke masyarakat dan kemudian manfaatnya juga langsung dirasakan bahkan sesuai dengan zamannya begitu. Oke. Jadi nanti ini jangka panjang sifatnya. Bukan hanya sekedar satu kali datang, pelatihan misalnya selesai dan tidak jadi apa-apa. Tapi justru yang seperti ini kan akan terus bergulir. Apalagi kalau misalnya kemudian edukasinya terus dilakukan oleh berbagai pihak. Karena memang ketika kita masuk ke internet sekarang ya semua edukasi ada. Sebenarnya asal kita bisa memilahnya saja edukasi itu. Oke. Jadi ya saya sangat mendukung anak-anak muda ini terus berkreasi seperti Wagros ini ya. Ya bagaiman pun juga harusnya Jawa Barat menurut saya bisnisnya lebih kesana dibandingkan kita masuk ke industri besar yang lebih banyak justru menghasilkan pengangguran akhirnya. Oke. Kebijakan apa dari pemerintah Pak? Untuk saat ini kan memang sudah mulai ancang-ancang Pak. 2022 ya. Tentu saja kan banyak juga program-program pemerintah. Nah ini seperti apa sih Pak yang program-program pemerintah kedepannya untuk bisa lebih memaksimalkan lagi gitu potensi-potensi yang ada saat ini. Ya kalau bicara marketplace dan semua yang terkait bisnis digital saya kira yang penting sekarang sosialisasi ya dari pemerintah. Oke. Bagaimana di edukasi UMKM tadi yang masih sekitar 70% ini dimotivasi supaya segera masuk dan mereka diberikan pemahaman bahwa ini jangka panjang dan bagaimana kemudian mereka skala bisnisnya naik kelas begitu. Itu kata kunci pentingnya. Jadi tidak harus membuat program-program baru bahkan mengadakan marketplace baru. Betul. Tapi justru bagaimana kemudian bisa bersih. Ya betul. Cuma kemudian harus melihat ke produk. Karena produk kita bagaimanapun juga UMKM ini masih ketinggalan jauh dengan produk-produk impor ya saat ini masuk ke Jawa Barat. Jadi edukasi produk ini yang lebih penting. Bagaimana dia punya bekaian intelektual, desain yang memang fit dengan market, begitu ya packaging misalnya harus betul-betul bisa disukai oleh pasar. Nah tadi pentingnya market intelligence itu disana. Jadi fungsi pemerintah selain bagaimana menedukasi supaya literasi digital naik di UMKM, juga bagaimana menunjukkan pasarnya seperti apa, preferensi pasar seperti apa. Oke jadi memang ini benar-benar kerjasama yang memang semua sektor ini harus bisa mendukung ya. Mungkin satu closing statement bisa saya minta dari bapak-bapak semuanya mungkin dari Kang Endo terlebih dahulu nih. Seperti apa harapannya? Oke kalau intinya buat teman-teman UMKM, teman-teman digital kita harus optimis, wajib optimis. Karena kita yakin banget lah Indonesia pasti akan maju ke depannya, Jawa Barat pun akan maju ke depannya. Tinggal gimana kita sebagai anak-anak muda ini bisa mengisi nih kemajuan ini. Jangan sampai yang ngisi nanti malah bangsa luar malah kan gitu kan. Oke. Malah kita pure jadi market gitu. Tapi kita harus jadi creator lah di dalam situ. Itu mungkin kalau dari saya. Kita harus jadi creator. Kang Oki gimana? Oke kalau dari saya karena pandemi COVID-19 ini kena ke segala aspek. Oleh karena itu termasuk UMKM. Bukan hanya UMKM Jabar tapi UMKM Nasional. Pesan dari saya UMKM itu kuat. UMKM itu pasti bisa lewati masalah ini. Yakin kita bangkit bersama dimana UMKM adalah salah satu faktor yang pertumbuhan ekonomi di Indonesia paling tinggi. Penyumbangnya. Oke. Lebih kuat lagi pasti ke depannya. Lebih kuat lagi harus lebih kuat lagi UMKM ya. UMKM kuat. Oke. Pak Yudara siapa? Menurut saya kuncinya untuk kita bisa maju dan terus bersaing ya. Yang pertama masalah edukasi. Bagaimana edukasi itu terus ditingkalkan. Bisa berkompetisi dengan semua bangsa di dunia. Yang kedua adalah e-government. Bagaimana pemerintah itu lebih efesien. Lebih bisa membangun itu secara sesuai dengan kepentingan masyarakat. Bisa melihat perubahan-perubahan zaman. Beradaptasi. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneurship. Entrepreneurship yang kemudian melek dengan ekonomi digital. Itu tiga kunci. Oke. Ini semoga saja bisa menjadi bahan pertimbangan juga agar masyarakat bisa lebih. Mungkin lebih positif Pak. Menyongsong bukan hanya itu yang kita perlukan. Semua menjadi positif untuk benar-benar bisa menghadapi pandemi ini. Apalagi kita belum tahu juga kapan pandemi ini akan berakhir. Terima kasih Kak Andrew, Saoki dan juga Pak Yunanus sudah berbagi informasi. Semoga saja apa yang telah disampaikan. Dalam kesempatan kali ini, Bisa bisa bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Farah Puntas mewakili seluruh kerabat kerja yang berlalu tugas. Pak Bintu Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.